BI 7 Days Reverse Reporate dalam Rapat Umum Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi keputusan terkait dengan RDG Bank Indonesia, kita langsung bergabung ke Bank Indonesia. Ingin kami sampaikan tiga hal berikut ini. Satu, bahwa kami dari Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah, khususnya Ibu Menteri Keuangan, Ketua OJK Pak Wimboh, dan demikian juga Ketua LPS Bapak Halim. Kami terus memantau, mencermati, dan terus menempuh langkah-langkah yang diperlukan bersama secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing di dalam kita memitigasi dampak COVID-19 terhadap stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan ekonomi kita. Yang kedua, bahwa Bank Indonesia akan terus memastikan konfiden di pasar, bekerjanya mekanisme pasar, dan kecukupan likuiditas, baik dari sisi likuiditas di rupiah maupun di falas. Yang nanti kami akan sampaikan. Secara kesehatan, Bank Indonesia juga terus menempuh langkah-langkah yang tentu saja sesuai dengan prosedur sandat yang kami berlakukan di Bank Indonesia dengan tentu saja terus mengacu protokol yang ditetapkan pemerintah guna memastikan pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia baik di moneter, makro-budesial, dan sistem pembayaran bekerja secara baik. Kami juga sudah melakukan misalnya untuk pelaksanaan tugas-tugas kritikal, kami lakukan split operation. Kami juga melakukan mekanisme atau prosedur walk from home maupun juga melakukan rapat-rapat secara virtual. Ini kami pastikan bahwa kami terus melakukan langkah-langkah kesehatan namun demikian pada saat yang sama menjaga fungsi-fungsi pelaksanaan tugas Bank Indonesia bekerja secara baik. Yang ketiga, kami akan terus melakukan updating, briefing kepada kawan-kawan media dan juga masyarakat semuanya secara reguler. Kami menjadwalkan bahwa setiap hari Selasa, pukul 2, dan juga setiap hari Kamis, pukul 2 kami akan terus melakukan briefing mengenai perkembangan terkini dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh. Untuk domestik, untuk internasional, para investor internasional, kami juga akan melakukan briefing pada hari Selasa dan Kamis, pukul 4 sore. Sore ini juga Deputi Gubernur Dodi Budi Waloyo bersama pemerintah, OJK, dan LPS juga akan melakukan video telekonferen dengan para investor global. Tiga langkah ini yang koordinasi sangat erat untuk memastikan bahwa kami bekerja sangat keras untuk memastikan dampak dari COVID ini bagi stabilitas makroekonomi sistem keuangan terjaga sambil kita terus melakukan langkah-langkah kesehatan yang tentu saja dengan garis dari pemerintah dan protokol kami dan juga di masing-masing. Untuk itu, dengan tiga hal ini, saya akan menyampaikan atas nama Dewan Gubernur yang juga mengikuti jalannya live streaming ini secara virtual, Ibu Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur Sugeng, Deputi Gubernur Rosmaya Hadi, Deputi Gubernur Dodi Budi Waloyo yang secara langsung bersama kami menjalankan live streaming ini. Sementara Deputi Gubernur Erwin Rianto, saya tugaskan untuk menjaga pasar kita agar tetap bekerja secara baik. Demikian, akan saya sampaikan pokok-pokok hasil pembahasan rapat Dewan Gubernur selama dua hari ini. Pertama, kita semua menyadari bahwa penyebaran yang sangat cepat COVID-19 ke banyak negara di luar Tiongkok telah memberikan ketidakpastian dan tekanan kepada pasar keuangan global dan perekonomian dunia. Kita mengikuti bahwa COVID-19 telah menyebar ke 159 negara, tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga ke Amerika Serikat dan Eropa. Perkembangan ini menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia termasuk rupiah, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya. Mata rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Pada Februari 2020, data menunjukkan bahwa berbagai indikator dini global, seperti keyakinan pelaku ekonomi, purchasing manager index atau PMI, serta konsumsi dan produksi listrik menurun tajam. Kami memperkirakan, Bank Indonesia memperkirakan, bahwa pertumbuhan ekonomi global 2020, kami revisi ke bawah menjadi 2,5 persen dari proyeksi semula 3 persen dan keduanya itu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 dengan risiko yang cenderung bisa ke bawah. Namun demikian, pasca berakhirnya COVID-19 di tahun 2021, kami perkirakan bahwa perekonomian global akan kembali meningkat, yaitu akan menjadi 3,7 persen lebih tinggi dari perakiraan sebelumnya, yaitu 3,4 persen. Tidak dapat dipungkiri bahwa COVID-19 juga memberikan tantangan bagi kita di Indonesia, di dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta di dalam upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap berdaya tahan. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia. Meskipun pada bulan Februari 2020, meningkat didorong ekspor batu bara, CPO, dan beberapa produk manufaktur. Ekspor jasa, terutama sektor pariwisata, diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara sejalan dengan upaya memitigasi risiko perluasan COVID-19. Investasi non-bangunan berisiko melambat, dipengaruhi menurunnya prospek ekspor barang dan jasa, serta terganggunya mata rantai produksi termasuk kebutuhan impor. Bank Indonesia mengapresiasi langkah-langkah stimulus, baik secara ekonomi maupun fiskal yang ditempuh pemerintah dalam meminimalkan dampak COVID-19 yang bersamaan dengan rencana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak diperkirakan dapat menopang prospek pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 dari semula 5,0 sampai 5,4 persen menjadi 4,2 sampai 4,6 persen. Saya ulangi, dari semula 5 sampai 5,4 persen menjadi 4,2 sampai 4,6 persen. Pasca berakhirnya COVID-19, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2 sampai 5,6 persen. 5,2 sampai 5,6 persen. Antara lain, didorong oleh berbagai stimulus, baik dari sisi fiskal maupun dari sisi Bank Indonesia, moneter dan makrobudensial untuk mendorong pertumbuhan, di samping juga upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui RUU, cipta kerja, dan perbajakan. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang memang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap baik dan berdaya tahan. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia pada 2021-2020 diperkirakan tetap baik, meskipun aliran modal asing menurun, dipicu oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengaruh COVID-19. NPE yang tetap baik ditopang potensi menurunnya, defisit transaksi berjalan sejalan, Februari 2020 tercatat surplus 2,34 miliar dolar Amerika Serikat, jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya yang tercatat defisit 0,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran investasi portfolio yang masuk hingga Januari 2020 kemudian mengalami pembalikan modal dipicu meningkatnya ketidakpastian global akibat merebaknya COVID-19. Investasi portfolio yang masuk secara neto tercatat sebesar 5,1 miliar dolar Amerika Serikat hingga Februari 2020, namun kemudian menurun menjadi 360 juta dolar Amerika Serikat hingga 17 Maret 2020. Lebih rendah dari perkembangan triwulan 4 2019 yang secara neto tercatat 6,6 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan divisa pada akhir Februari 2020 tetap tinggi sebesar 130,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 7,7 bulan import atau 7,4 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, Manulisan memperkirakan bahwa defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing dalam kisaran 2,5-3 persen BDP. Penyesuaian aliran modal asing di pasar keuangan domestik pasca meluasnya COVID-19 menekan nilai tukar rupiah sejak pertengahan Februari 2020. Berkurangnya aliran masuk modal asing akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global telah memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah yang melemah sejak pertengahan Februari 2020. Hingga 18 Maret 2020, rupiah secara rata melamah 5,18 persen dibandingkan dengan rata level Februari 2020. Dan secara point-to-point, harian melemah sebesar 5,72 persen. Dengan perkembangan ini, rupiah dibandingkan dengan level akhir 2019 terdepresiasi sebesar 8,77 persen seiring dengan peleman mata uang negara berkembang lainnya. Dalam hal ini, kami ingin memastikan kepada masyarakat, kepada para pelaku pasar bahwa Bangunisya terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan bekerjanya mekanisme pasar. Kami terus melakukan dan meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar rupiah melalui triple intervention baik di pasar spot, non-delivery forward, maupun pembelian SPN dari pasar sekunder. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar tersebut, Bangunisya terus mengoptimalkan operasi moneter guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar falas. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi indeks harga konsumen pada Februari 2020 tercatat 0,28 persen mantuman, lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,39 persen mantuman. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kelompok inflasi inti yang rendah, kelompok administer prices yang kembali mencatat deflasi, serta inflasi volatile food yang melambat. Inflasi yang inti yang tetap rendah tidak terlepas dari konsensusi Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Deflasi kelompok administer prices yang berlanjut dipengaruhi oleh penurunan harga tarif angkutan udara dan bahan bakar khusus. Inflasi volatile food yang melambat, terutama disebabkan oleh deflasi bawang merah, serta inflasi aneka cabai dan beras yang melambat. Di tengah peningkatan, inflasi bawang putih dan daging ayam ras. Dengan perkembangan tersebut secara tahunan, inflasi IHK tercatat tetap rendah, yaitu 2,98 persen year on year, meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan Januari 2020 2,68 persen year on year. Kedepan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil dalam kisaran sasaran 3 persen plus minus 1 persen pada tahun 2020 dan 2021. Transmisi pelonggaran kebijakan moneter tetap berjalan secara baik dengan kecukupan likuiditas perbankan yang terjaga. Likuiditas di pasar uang dan perbankan memadai, tercermin pada rata harian volume pasar uang antarbuang yang pada bulan Februari 2020 tetap tinggi sebesar 14,1 triliun rupiah serta rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL per DBK yang tetap besar yaitu 21,5 persen pada Januari 2020. Transmisi suku bunga ke pasar uang berjalan cukup baik, tercermin pada penurunan suku bunga buap overnight sebesar 126 basis point menjadi 4,58 persen. Dan suku bunga jibor, tenor satu minggu sebesar 141 basis point menjadi 4,83 persen sejak akhir Juni 2019 sebelum penurunan BI 7D River Road pada Juli 2019. Sementara itu, transmisi ke suku bunga perbankan juga berlanjut. Sejak akhir Juni 2019, rata tertimbang suku bunga deposito turun 67 basis point menjadi 6,16 persen pada Februari 2020. Sementara suku bunga kredit modal kerja turun 35 basis point menjadi 10,07 persen pada posisi yang sama. Pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit atau M1 dan uang beredar dalam arti luas M2 pada Januari 2020 bergerak sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi yaitu masing-masing tumbuh 7,76 persen year on year dan 7,09 persen year on year. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi di pasar uang serta memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meskipun fungsi intermediasi perbankan terus menjadi perhatian. Stabilitas sistem keuangan terjaga tercemin dari rasio kecukupan modal capital adequacy ratio atau CAR di perbankan yang pada Januari 2020 tercatat tinggi yaitu 22,74 persen. Dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan NPL yang tetap rendah yakni 2,77 persen secara gross atau 1,08 persen secara neto. Sementara itu, pertumbuhan kredit masih perlu menjadi perhatian. Tercemin dari angka pertumbuhan kredit pada Januari 2020 yang sebesar 6,1 persen year on year sedikit melambat dari 6,08 persen year on year pada Desember 2019. Pertumbuhan dana pihak ketiga mulai meningkat dari sebesar 6,54 persen year on year pada Desember 2019 menjadi 6,8 persen year on year pada Januari 2020. Kedepan, fungsi intermediasi akan terus didorong sehingga dapat menopang pertumbuhan kredit. Kredit pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 6 sampai 8 persen menurun dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya pada kisaran 9 sampai 11 persen sejalan dengan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pertumbuhan kredit pada tahun 2021 diperkirakan kembali meningkat pada kisaran 9 sampai 11 persen didorong oleh perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita. Sejalan dengan itu, DPK pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan tumbuh masing-masing dalam kisaran 6 sampai 8 persen dan 8 sampai 10 persen. Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makrobunisial yang akomodatif dan memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait sehingga dapat tetap menjaga stabilitas sisi keuangan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan. Kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai tetap terjaga secara baik. Posisi uang kartal yang diedarkan per Februari 2020 tumbuh 5,44 persen year on year. Sementara transaksi non-tunai menggunakan ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik pada Februari 2020 menurun 1,02 persen. Transaksi uang elektronik tetap tumbuh cepat, mencapai 145,5 persen year on year, mengindikasikan semakin tingginya preferensi masyarakat terhadap pembayaran digital. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran termasuk kepada upaya memitigasi dampak COVID-19 dengan memastikan operasional sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah berjalan secara penuh melalui keandalan dan kelancaran sistem pembayaran. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan pembayaran non-tunai serta mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui pembayaran non-tunai. Kawan-kawan media, para ekonom dan masyarakat yang saya cintai, berdasarkan asesmen menyeluruh terhadap ekonomi global, ekonomi makro, stabilitas kesekeuangan, dan berbagai aspek tadi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Maret 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 4,5 persen. Sukubunga Deposit Facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 3,75 persen. Dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,25 persen. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perakhiran inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran dan sebagai langkah preemptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sebagai kelanjutan dari sejumlah stimulus kebijakan yang telah diumumkan pada RDG tanggal 18 dan 19 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020, Bank Indonesia kembali memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi melalui tujuh langkah berikut ini. Satu, memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar baik secara spot, domestic non-delivery forward atau DNDF, maupun pembelian SPN dari pasar sekunder. Kedua, memperpanjang tenor repo SPN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari dalam jumlah berapapun untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan yang berlaku efektif sejak 20 Maret 2020. Ketiga, menambah frekuensi lelang swap falas atau FX swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang yang berlaku efektif sejak 19 Maret 2020. Keempat, memperkuat instrumen term deposit valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik, serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan giro wajib minimum atau GWM valuta asing sebesar 4 persen atau 3,2 miliar dolar Amerika Serikat yang telah diputuskan, Bangunisya, untuk kebutuhan di dalam negeri. Kelima, mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri atau FUSTRO bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan rupiah di Indonesia. Berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari rencana semula 1 April 2020. Kenam, memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam rupiah sebesar 50 basis point yang semula hanya ditujukan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor-import ditambah dan diperluas dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain berlaku efektif sejak 1 April 2020. Ketujuh, memperkuat kebijakan sistem pemayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19 dan memastikan kelancaran pengedaran uang dan jalannya sistem pembayaran melalui ROMAWI 1 ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas dan backup layanan kas alternatif, serta menghimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara non-tune. ROMAWI 2 mendorong penggunaan pembayaran non-tune dengan menurunkan biaya Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI yang dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah keperbankan yang semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900 berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. dan Tiga ROMAWI mendukung penyaluran dana non-tune program-program pemerintah seperti program bantuan sosial PKH dan BPNT, program Kartu Prakerja, dan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut ditempuh dalam koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK dalam memitikasi dampak COVID-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga serta momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menempuh sejumlah stimulus fiskal dan stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat dan perusahaan dari dampak COVID-19 serta menjaga tetap kondusifnya berbagai aktivitas perekonomian. Demikian juga, OJK telah menempuh langkah-langkah untuk menjaga kesehatan perbankan dan lembaga keuangan non-bank serta bekerjanya pasar modal. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Serta siap untuk menempuh langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh baik oleh pemerintah, Bank Indonesia maupun OJK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian, pokok-pokok keputusan RDG yaitu penurunan suku bunga piirid dan tujuh langkah lanjutan. Dalam siaran pres kami yang berjudul BI 7-Day Repo Rate turun 25 basis point menjadi 4,5 persen dan tujuh langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas dan memitigasi risiko COVID-19. Demikian, silakan Pak Uni kalau ada beberapa pertanyaan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kementer kami telah mencatat ada 40 pertanyaan yang masuk. Ya pemirsa, barusan tadi kita mendengarkan terkait dengan keputusan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di mana Bank Indonesia menetapkan memangka suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate 25 basis point menjadi 4,5 persen dan selain itu BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis point menjadi 3,75 persen dan suku bunga landing facility sebesar 25 basis point menjadi 5,25 persen dan pada prinsipnya Bank Indonesia tetap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan untuk merilis berbagai kebijakan demi memastikan stabilitas perekonomian dan daya tahan keuangan nasional di tengah penyebaran COVID-19 yang memukul ekonomi global untuk itu ada BI melakukan 7 langkah untuk meningkatkan perekonomian demikian Breaking News Berita 1 TV saya Eliza Hasan terima kasih sampai jumpa